Sebanyak 828 siswa dan 67 guru di SMA Negeri Dua Bantul, Yogyakarta hari Jumat 4 Februari dan Sabtu 5 Februari menjalani tes usap masal PCR. Tes usap masal ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan 17 siswa positif virus COVID-19. Peneluaran virus COVID-19 di sekolah ini bermula dari seorang siswa yang mengalami kejala frung dan melakukan tes usap di puskesmas tempatnya berdomisili. Karena hasilnya positif virus COVID-19, maka pihak sekolah berinisiatif melakukan tes usap masal kepada seluruh siswa dari satu kelas. Hasilnya 16 siswa kemudian diketahui juga positif virus COVID-19 dengan status tanpa gejala. Untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19, maka pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul akhirnya memutuskan melakukan tes usap masal kepada seluruh siswa dan guru di sekolah ini. Hari ini dan besok dilakukan tes usap masal, hari ini terdiri dari 11 kelas dan 30 guru. Untuk besok pagi 12 kelas dan 37 guru. Jadi semuanya, semua wakil SMA 2 nanti selama dua hari ini akan dilakukan setelah PCR masa. Terkait dengan 17 siswa yang positif COVID-19, pihak SMA Negeri 2 Bantul memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pembelajaran tatap muga dan diganti pembelajaran jarak jauh 100% hingga akhir pekan depan.